Ya, pemirsa momentum hari libur perayaan Imlek dinikmati sebagian warga untuk berwisata sambil berkumpul bersama keluarga. Kawasan wisata kota tua jadi ikonik Jakarta tempoh dulu yang tak pernah sepi wisatawan. Kita akan simak laporan rekan Meinia Mutiara dan juru kamera Yulisa Febriola berikut ini. Pemirsa selamat tahun baru Imlek 2019 bagi Anda yang merayakan. Nah untuk sebagian warga yang tak turut serta merayakan hari raya Imlek, hari ini dimanfaatkan sebagai momen berlibur sambil berkumpul bersama keluarga. Salah satu destinasi wisata ibu kota yang tak pernah sepi pengunjung saat hari libur ialah kawasan wisata kota tua. Meskipun berada di tengah hiruk-hiruk kota metropolitan namun nuansa Jakarta tempoh dulu masih sangat kental di kawasan ini. Oleh karena itu pengunjung tak ingin ketinggalan untuk mengabadikan momen dengan bersuah foto dan juga menikmati fasilitas yang ada seperti menyewa sepeda ontel yang menjadi ikonik kota tua. Selain itu juga kawasan ini dikelilingi oleh tiga museum utama yang kaya akan nilai sejarah yaitu museum patahilah, museum seni rupa dan keramik dan juga museum wayang. Untuk Anda yang mungkin baru ingin pergi ke sini tak perlu khawatir sebab akses kawasan wisata kota tua sangat mudah dengan terjarak tak jauh dari stasiun Jakarta Kota dan juga halte Transjakarta. Sekali lagi selamat menikmati hari berlibur dan selamat merayakan hari Raya Imlek 2019. Dari Jakarta, Minya Mutiara, Yulissa Febiola, AI News melaporkan.